Assalamualaikum, jumpa lagi seperti janjiku sebelumnya sekarang aku bikin video tentang grafting flat pada adenium yang tengah ini adalah batang bawah yang sudah saya pilih ada 2 cabang, kemudian yang kiri kanannya ini adalah entrance nya entrance nya sama dengan kemarin waktu grafting V ada 2 macam warna bunga disitu oke, ini batang bawahnya saya pilih 2 cabang ada yang besar dan yang kecil oke, teman-teman boleh pakai yang banyak cabang juga boleh kemudian ini bahan yang kita siapkan itu bahan yang sangat sederhana ada di kiri kanan kita plastik bening untuk tali plastik es untuk sungkup, tisu kemudian pisau ini pisaunya juga pisau yang murah saja saya pakainya kemudian bawang merah untuk mensterilkan pisaunya ya nah ini di hari minggu yang cerah ini tuh banyak orang bersepeda tuh ya dan saya juga jemur padi juga disitu ya karena sangat cerah ini harinya oke, ini pertama kali kita bikin dulu tali graftingnya tidak apa-apa saya ulang lagi ya mungkin ada yang belum lihat video saya jadi plastik bening itu ditarik seperti ini tuh jadi panjang kemudian dibagi menjadi 3 nah ini plastik bening ukuran setengah kilo tuh ya sudah jadi 3 tali grafting nah selanjutnya kita sterilkan pisaunya ini pakai bawang merah jadi pisaunya diolesi bawang merah diiriskan seperti ini saja ya hati-hati jangan sampai kena tangan ya pisaunya ini sangat tajam ya nah ini bisa kita gunakan untuk memotong pada bagian batang bawahnya ini kita potong dulu pendek seperti itu ya 5 atau 10 cm dari bonggulnya ya kemudian pisaunya langsung dilap dengan tisu bekas potongannya juga ya tuh seperti itu ya jadi gunanya tisu seperti itu untuk mengelap getahnya nah selanjutnya kita potong entresnya kita pakai entres yang kemarin pucuknya itu sudah kita gunakan untuk grafting V nah kemudian pada bagian bawahnya kita potong disini ya nah untuk grafting flat ini kita hanya butuh 1 atau 1,5 cm entres tuh seperti ini sepanjang ini saja sudah cukup untuk grafting flat disini ada 2 atau 3 mata tunas itu ya sudah sangat mencukupi nah pada batik bagian batang bawahnya kita potong lagi biar baru potongannya ya nah kemudian taruh entresnya di tengah-tengah seperti itu usahakan di tengah-tengah ya dan cara nalinya lihat caranya sangat mudah yang sebelah kiri itu talinya lebih pendek yang kanan panjang ya tuh tekan ke bawah seperti ini pegang pakai jempol dan telunjuk tangan kiri kemudian yang sebelah kanan untuk menali tuh seperti itu mudah ya jadi talinya juga bisa kita dapat di sekitar kita dan cara nalinya saya bikinkan video yang paling mudah ini ya grafting flat cara nalinya seperti ini saya dulu pernah bikin video yang cara nalinya beda ya tapi itu lebih sulit maka ini saya bikinkan yang lebih mudah tuh sudah selesai seperti itu oke lihat sambungannya harus rapat ya jangan kendor oke ini bekas potongan entresnya dilap tisu tuh bagian bawahnya ini bisa dipotong lagi tuh satu setengah satu setengah gitu ya nah bisa jadi banyak ya ini misalnya kalau mau jualan ya tuh kita misalnya punya entres tumpuk sepanjang ini nih ya ini induknya potong aja disini ya nah sekitar satu jengkal ini bisa jadi banyak sekali entres tuh ya kalau punya banyak batang bawah nah bisa disitu diperbanyak dengan cara grafting flat ini ya oke lanjut yang kedua nih bunganya rontok ya kehujanan terus kemarin ya jadi mudah rontok gak apa-apa oke saya contohkan lagi biar lebih paham ya oke ini saya ambil entres dari yang satunya ini sepanjang satu setengah cm juga tuh disitu nah nah sepanjang ini saja ini ada tiga tunas tiga mata tunas ya oke kemudian batang bawahnya kita potong lagi sedikit ya begitu biar lebih baru bekas potongannya nah kemudian langsung tempel di tengah-tengah ya oke hati-hati nah seperti ini kemudian kita tali sebelah kiri talinya lebih pendek daripada yang sebelah kanan ya tuh set tarik ke bawah pegang pakai jempol dan telunjuk tangan kiri ya tangan kanan yang menalikan hati-hati ini karena di sebelah sini ya jangan menyinggol yang sudah kita grafting sebelumnya ya kalau sering kesinggol atau kegeser gitu ya itu bisa juga menyebabkan gagalnya grafting oke itu udah kemudian diikat udah ya sudah saya tunjukkan dua kali semoga teman-teman bisa praktek setelah ini terutama yang belum pernah berhasil ya insyaallah akan berhasil nah sudah seperti ini kemudian langkah terakhir adalah pemberian sungkup untuk sungkupnya saya menggunakan plastik es seperti ini yang dibalik ya tuh biar sungkupnya itu berdiri dibalik dulu seperti ini nah seperti ini kita gunakan untuk menyungkup tuh satunya juga nah kemudian di tali ya tuh kalau mau nyungkupnya pakai tali bening yang besar disungkup satu saja itu juga boleh ya ingat tali sungkup itu harus berada di bawah tali grafting yang tadi ya ini sepele tapi juga menentukan keberhasilan grafting udah satunya juga di tali seperti ini yang bagus itu kalau jaraknya jauh gini ya antara tali grafting dan tali sungkupnya nah udah selesai seperti ini kemudian taruh di tempat beduh atau terkena sinar matahari pagi itu bagus ya dan untuk penyiraman di awal grafting seperti ini jangan sering disiram lihat kalau medianya itu masih basah seperti ini atau lembab biarkan saja tidak usah disiram kalau terlalu banyak air medianya terlalu basah itu akan menyebabkan keringat yang banyak pada sungkupnya ini jadi berair nanti di dalam sungkupnya itu jadi tidak bagus bisa menyebabkan busuk atau gagal nah setelah tiga minggu saya perlihatkan pada graftinganku disini ini adenium bonggol besar banyak cabang itu yang tengah tiga itu saya grafting V kemarin sudah saya contohkan untuk yang video grafting V nah ini yang pinggir pinggir ini adalah grafting flat macam-macam warna bunganya disini saya buka setelah kira-kira tiga minggu ini kita buka semua sungkupnya baru nanti akan aku perlihatkan hasilnya kita buka semua hati-hati waktu buka graftingan yang masih baru seperti ini meskipun sudah jadi atau sudah nyambung itu kalau ke single bisa patah juga jadi masih mudah untuk patah atau copot jadi jangan sampai ke single dan ini langsung aku buka juga tali grafting biar terlihat nanti sambungannya seperti apa saya buka dulu semua ya nah ini sudah saya lepas semua lihat kalau grafting flat seperti ini kalau jadi jadi entrance tetap hijau segar tidak busuk kalau busuk itu biasanya warnanya coklat kalau dipegang empuk ini semuanya berhasil disini sudah ada yang tunas kecil ya ada yang belum tunas tapi kalau dia hijau segar dan nempel itu berarti berhasil ya kalau ada tunas kecil di batang bawah sebaiknya di hilangkan supaya pertumbuhannya itu fokus ke grafting hanya ya nah ini semuanya berhasil oke kalau grafting flat itu bekas lukanya itu lebih rapi gitu ya jadi mendatar gitu beda kalau yang V tapi gak apa-apa semuanya itu bisa kita praktekan untuk grafting ya baik V maupun flat oke semoga nanti ini yang kita grafting tadi juga berhasil nanti akan aku update ya bareng dengan yang grafting V kemarin oke saya akan tunjukkan juga nih ya di sebelah sana tuh ya oke saya akan mendekat ke sana hasil grafting flat ya tuh ya ini sudah lama gitu ya jadi dari grafting flat sebenarnya 2 bulan atau 3 bulan setelah grafting itu sudah berbunga tuh ya lama-lama seperti ini nih kalau ini sudah berapa ya sekitar 5 bulan yang lalu ya tuh sambungannya akan jadi seperti itu jadi ini waktu itu batang bawahnya lebih besar gitu ya kemudian entrance nya kecil hanya 1,5 cm saja nah ini sudah tumbuh tinggi kan ada yang satu batang ada yang dua batang gitu ya tuh sudah berbunga seperti ini cantik ya nah kalau ini saya grafting dengan satu macam warna bunga dalam satu pohon ini boleh satu pohon itu satu macam bunga atau berbagai macam bunga silahkan ya gitu ya teman-teman ini hanya contoh saja untuk yang sudah berhasil jadi selamat mencoba untuk teman-teman yang belum berhasil ya semoga ini yang kita grafting tadi itu ya juga berhasil seperti itu oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum